Roban Timur, Batang, ratusan nelayan kecil yang berdomisili di Kampung Nelayan Roban Timur Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengumumkan dukungan bulat mereka untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka dalam Pilpres 2024. Keputusan ini disampaikan dalam sebuah deklarasi didorong oleh ketidakkuasan mereka terhadap pemerintahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menurut mereka, selama Ganjar memimpin Jawa Tengah kurang memberikan perhatian kepada mereka selama 10 tahun memimpin. Para nelayan yang menggantungkan hidupnya di kawasan terpencil hutan Roban ini merasa bahwa suara mereka selama ini terabaikan dan kebutuhan pokok mereka diabaikan. Beberapa perwakilan nelayan menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Ganjar Pranowo tidak mencerminkan kepentingan mereka, terutama terkait dengan infrastruktur di wilayah mereka, kesejahteraan nelayan, dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian mereka. Dalam serangkaian pernyataan yang kuat, mereka menyampaikan harapan besar bahwa pasangan Prabowo Gibran dapat membawa perubahan yang signifikan dan lebih baik bagi mereka. Harapan tertuju pada perhatian yang lebih besar terhadap kondisi hidup nelayan kecil, peningkatan infrastruktur di kampung nelayan Roban Timur, dan kebijakan-kebijakan inklusif yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal. Deklarasi ini menjadi sorotan karena menyoroti peran dan aspirasi masyarakat terpencil dalam proses demokrasi. Para nelayan berpendapat bahwa dukungan mereka bukan sekadar tanda keberpihakan pada suatu kubu politik, melainkan juga bentuk protes terhadap ketidaksetaraan dan kurangnya perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di daerah terisolasi. Selain itu, para nelayan menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dapat membawa perspektif yang berbeda dan solusi yang lebih efektif bagi tantangan yang dihadapi masyarakat terpencil. Dukungan para nelayan ini diharapkan dapat menggerakkan perubahan positif dan memberikan kepastian kepada mereka yang selama ini merasa terpinggirkan.